Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Anak-anak, kalian harus senantiasa semangat dalam belajar Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka dengan durasi yang lama Terus jaga kesehatan terutama saat menghadapi wabah covid seperti saat ini Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah pada bab tiga Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.1 Memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah Serta kompetensi dasar 4.1 Menyanyikan lagu-lagu daerah yang sesuai dengan teknik dan gayanya Sesuai dialektika atau intonasi kedaerahan Tujuan pembelajaran pada bab tiga ini Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik Yaitu yang pertama Mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia Yang kedua Membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia Yang ketiga Mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia Dan yang keempat Membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini Menyanyi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia Dalam mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata Lalu apa sih nada dan irama itu? Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi Sedangkan irama adalah Perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu Menyanyi dapat dilakukan secara unisono Tetapi ada juga yang dilakukan dengan membentuk vokal grup Selanjutnya kita bahas kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia Penampilan musik daerah di Indonesia Sering berkaitan dengan musik tradisi Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari Digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat Dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi Serta sebagai media hiburan Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan Untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari Berikut beberapa fungsi musik bagi masyarakat Yang pertama yaitu sebagai sarana upacara adat Di berbagai daerah di Indonesia Bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat Sebagai contoh, upacara merapu di Sumba Menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai merapu atau alam kubur Begitu pula pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara serentahun Atau panen padi Yang kedua sebagai musik pengiring tari Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal Pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut Contoh karya tari diiringi musik daerah yaitu Tari Kecak atau Bali Tari Pakarena dari Sulawesi Tari Mandalika dari Nusa Tenggara Barat Tari Ngasek dari Jawa Timur Tari Mengaub dari Jambi Dan Tari Mansurondat dari Papua Cobalah kalian dengar musik pengiringnya Pasti nanti berbeda-beda Yang ketiga musik sebagai media bermain Lagu-lagu rakyat atau folk song Yang tumbuh subur di daerah pedesaan Banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak Masih ingatkah permainan dengan lagu ketika kamu di sekolah dasar? Banyak lagu sering dijadikan nama permainan anak-anak Contohnya lagu Cublak-Cublak Sung dari Jawa Tengah Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Ambil-ambilan dari Jawa Barat Tandu Majeng dari Madura Sang Bangau dan Po Ame-Ame dari Betawi Yang keempat fungsi musik sebagai media penerangan Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan Contoh fungsi musik sebagai media penerangan Misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat Pada masyarakat modern Lagu sebagai media penerangan Berisi tentang pemilu, keluarga berencana Dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan leliling Selain dalam iklan layanan masyarakat Lagu-lagu yang bernafaskan agama Juga menjadi media penerangan Musik khasidah, terbangan, dan zapin Dengan syair-syair lagu dari Al-Hur'an Nah sekarang coba kalian dengar medley lagu daerah berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nampokai walau cerita ngalah Remaja tentu nala pada mulai Bisa alih, bisa alih, 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 alih Bisa alih, bisa alih, alih, alih Rek, ayo re, laku-laku nang tujuan Rek, ayo re, rambe-rambe berbandingan Mendaki jalan pandai sike Menurut jalan kebiaro Ima hati, idam, ambe Awataki juan Hoi-hoi, ayam, bela-be Layang-layang, selaya pandang Hati di dalam, bagai bergoncang Jangan dagu, dan jangan bintang Ini lagu, selaya pandang Rek, ayo re, rambe-rambe berbandingan Rek, ayo re, rambe-rambe berbandingan Hayat dengan kang kalu Sambil tuntang kang tahu Dia mundur dan maju Ayo menerima dasar Menerima dasar Menerima dasar Pelenggang patah-patah Nganape koyang pica-pica Nganape bodi Bocok-bocok Tenggang, tenggang Lopi, lopi na anak koda Anak koda Ipan jaja Ipan jaja Uluwana Pinang muda, pinang muda Tiba-tiba dua Gulung kerinci, gudung yang tinggi menculang Bahailah muda, kalau berjalan harus berdua Semanglah hati Walau tiada orang yang marah Terima kasih telah menonton! 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 Mena dimana Anak kambil sayang Anak kambil Tuhan Ada di pohon baru Mena dimana Jentung hati sayang Jantung hati Tuhan ada di kampung baru Cucamareja, hei hei, Cucamareja, hei hei Cucamareja, ada di kampung baru Cucamareja, hei hei, Cucamareja, hei hei Cucamareja, ada di kampung baru Ayo mama, cucamama mala betar Dia cuma, cuma-cuma pegang meta Ada mama, jangan mama ada meta Lah orang muda punya biasa Lah orang muda punya biasa Lah orang muda punya biasa Kekiri, 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 kekiri Dan kekiri, 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 kekiri Manisei, sekarang kanane Muda manis putar lah Kekanan, kekanan, kekanan Kekanan, kekanan, kekanan Kekanan, kekanan, manisei Sa jojo, sa jojo Yuman ang bomis sa pamparasan Muda, muna, muna, kekiri Sa muna, 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 kekiri Sa muna, 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 kekiri Sa muna, 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 kekiri Dayum, 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 day Setelah Anda memahami materi dan penjelasan pada materi seni musik tersebut Coba tuliskan hasil pengamatan kalian pada kolom di bawah ini Seperti yang pertama, judul lagu Apuse itu berasal dari daerah Papua Nah, nanti untuk nomor 2 dan nomor 10 Kalian isi berdasarkan asal daerahnya masing-masing Jangan lupa cantumkan nama lengkap dan juga kelas kalian ya Terima kasih yang sudah belajar hari ini